Pemilsa Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, selasa siang menghadiri sekaligus mengukuhkan pengurus baru gabungan Organisasi Wanita Kota Jambi, periode 2019-2020. Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, secara langsung menghadiri dan mengukuhkan pengurus baru gabungan Organisasi Wanita, periode 2019-2020, yang diketuai oleh Dr. Nadia. Pengukuhan tersebut disaksikan langsung oleh Dewan Pembina GOW Kota Jambi, Yulia Fasa, dan perwakilan Organisasi Perempuan dari Provinsi Jambi. Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, menuturkan, organisasi GOW di Kota Jambi memiliki peran sangat baik yang keanggotaannya sendiri merupakan para ketua organisasi perempuan, baik dari organisasi keagamaan, organisasi ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan berkumpulan ketua organisasi tersebut sebagai sumber daya yang lengkap, dapat turut serta dalam pembangunan Kota Jambi. Dr. Maulana mengucapkan selamat kepada pengurus GOW baru dan menghimbau segera melakukan rapat pengurus untuk membuat program kerja. Siang hari ini mengukuhkan pengurus GOW, Gabungan Organisasi Wanita Kota Jambi, periode 2019-2023. Ketuaannya adalah Ibu Dr. Dr. Hajjana di SBOG, istri saya, dan saya melihat bahwa GOW ini punya peran yang sangat baik. Karena gabungan dari sumber daya ibu-ibu berbagai macam organisasi wanita, ada yang berbahasa dari istri TNI Polri, ada yang dari organisasi keagamaan, patah TNI dan lain-lain, ada yang dari organisasi ekonomi, IWAPI, perempuan mandiri dan lain-lain. Sehingga sumber daya yang lengkap ini diramuk dalam GOW, sehingga peranan perempuan dalam pembangunan Kota Jambi, mendukung visi-misi pemerintah Kota Jambi, sangat diharapkan dari GOW ini. Sehingga kami mengucapkan selamat, segera lakukan rapat pengurus untuk membuat program kerja, dan juga mengaturkan terima kasih kepada pengurus periode sebelumnya. Terima kasih telah menonton!